Kalian ga punya juga bisa pake lidi, guys Jangan khawatir, kalian bisa menggunakan media apapun untuk membuat si tema bunga seperti ini ya Hai semuanya, selamat datang kembali di Nels Baik Sindorella Balik lagi ke YouTube channelnya Jay Sindorella Hai guys, selamat datang kembali di Nels Baik Sindorella Balik lagi ke YouTube channelnya Jay Sindorella Kali ini aku akan membuat desain daisis florals gitu ya Dan ini aku udah bikin, nih liat hasilnya lucu banget kan Langsung aja kalian tonton videonya dan hidupkan tombol lonceng notifikasinya ya guys Oh iya, buat kalian yang mau tau tentang vlog kesaharian aku Kalian boleh subscribe aku di YouTube channel aku satunya Jay Sindorella's Vlog So, thank you so much for your support ya guys Sampai sekarang aku masih tetap grow di YouTube channel ini Hopefully, aku bisa mencapai 100 ribu subscribers Thank you so much guys, check this out and happy watching Langsung masuk ke tahap tutorial Sebelum kalian ikutkan demonya ini Kalian harus persiapkan juga ya Peralatan dan bahan yang akan aku gunakan Untuk membuat desain daisis florals ini Jadi, disini aku menggunakan warna kuning dari jelis Dan juga warna putih Nah, kalau kalian mau pakai brand apa aja itu boleh Dan untuk warna base colornya sendiri Aku udah persiapkan warna hitam dan warna putih juga Nah, kalau kalian memang mau pakai dot pen yang seperti ini boleh Tapi kalau kalian nggak punya Kalian bisa menggunakan media lain ya Misalnya contohnya itu adalah wooden stick Nah, kalau kalian nggak tahu wooden stick Aku akan ambilkan sebagai contoh Jadi, wooden stick itu bentuknya seperti kayu Dia seperti ini Nah, ini wooden stick ya guys Jadi, bisa pakai media apa aja Sebagai pengganti si pennya ini ya Atau dot pennya ini ya Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke tahap tutorialnya nih Nah, untuk pertama kali itu Aku akan taruh dulu gelnya ini ditatakan ya Jadi, aku akan taruh ditatakan sedikit seperti ini Nah, untuk warna putihnya Kalian bisa siapkan warna hitam juga satu Yang ini tadi kan aku udah pasang di sini Jadi, nanti warna hitamnya ini juga akan membantu ya Sebagai sari bunganya gitu loh Nah, kali ini aku akan bikin dulu di sini ya guys Aku akan membuat dengan warna kuning Nah, warna kuningnya ini akan aku buat di warna putih Karena kalau warna putih kan nggak bisa nih Kita bikin kelopaknya dengan warna yang putih juga Nanti dia capra kandong Oke, dan sekarang aku mulai dari pinggir Satu titik Lima titik ingat ya Cuma lima titik aja untuk Daisy Flowers-nya ini Oke, kita lanjut lagi di sini juga Aku mau lagi bikin dengan warna putih kali ini Oh ya, warna putihnya belum ditatakan dulu Karena untuk originalnya Diceys itu sendiri biasanya warna putih ya guys Tapi karena ini warna putih aku udah punya Di base color-nya Jadi aku gantiin dengan warna kuning Yang tadi kita masukin dulu ke UV LED Sementara kita bikin satu lagi yang di warna hitam ya Nah, kita lap juga untuk pennya ini Jangan sampai ada color yang masih lengket ya Terus kita ambil lagi warna putih sekarang Terima kasih telah menonton! Nah, aku mau lagi masukin ke UV LED dulu Karena kita tambahin titik yang warna hitamnya ini Sekarang aku akan tambahkan warna kuning di tengah-tengahnya ya Terima kasih telah menonton! Oke, inilah hasilnya membuat bunga dari yang dot pen tadi ya Nah, untuk Daisy Florals ini sendiri itu motifnya gampang banget Kalian cukup menggunakan pentul-pentulan korek api seperti ini Kalau kalian emang gak ada ya Si dot pen-nya ini kalian bisa menggunakan Wooden stick yang seperti ini Tapi kalau memang kalian gak punya juga bisa pakai lidi guys Jangan khawatir, kalian bisa menggunakan media apapun Untuk membuat si tema bunga seperti ini ya Jadi gampang banget karena memang tekniknya cuma teknik gambar aja So guys, thank you so much for watching See you in next video and bye-bye!